Intro Baik Pemirsa, Jambi TV kebanggaan kita kembali kita di Top Show Exclusive Jambi TV dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-28 tingkat Provinsi Jambi di Kota Jambi Masih bersama 5 narasumber kita ada Bapak Wakil Wali Kota Jambi kemudian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi kemudian ada Kepala Dinas DPPKB Kota Jambi kemudian dari Ketua Program Studi Ilmu Gizi Stikas Baitur Rahim dan yang terakhir Ketua PDIB Provinsi Jambi, Ikatan Bidan Indonesia oke, saya ke Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Bapak Munawar Ibrahim oke, Pak Munawar, begini kalau kita kaitkan ini tema kita kan cukup keren keluarga keren, cegas tante benar, benar apa sih maksudnya ini udah keluarga keren, cegas tante jadi kalau yang gak cegas tante gak keren nah ini gimana nih Pak Munawar? benar aja, kalau gak cegas tante ya gak keren seperti kita ketahui keluarga itu kan unit terkecil dari masyarakat diharapkan dengan seluruh keluarga Indonesia melakukan upaya-upaya cegas tante itu diharapkan kita akan bebas tante seperti telah disampaikan oleh Pak Wawaku tadi juga oleh Ibu DPPKB bahwa pada tahun 2024 nanti hanya 14% keluarga Indonesia yang masih apa akan turun sampai 14% nah, kalau bukan keluarga yang terlibat ini capaian ini akan sangat mustahil sekali sebenarnya secara nasional juga ada targetnya provinsial, kabupaten, kota terus kecamatan dan unit terkecil adalah masyarakat masyarakat inilah yang kita harap lebih berperan sehingga seluruh keluarga Indonesia bebas tante makanya keluarga Indonesia akan menjadi keren oke, Pak, ini kan Bapak bicara 2024 menyatakan 14% artinya BKKBN punya langkah-langkah apa aja nih Pak? oke, baik langkah yang paling strategis apa yang sekarang sedang kita laksanakan yaitu pendataan keluarga tahun 2021 pendataan keluarga ini menjadi sangat penting dan satu-satunya dan mungkin ini awal mula keluarga Indonesia didata sehingga pada berbagai level pemerintahan seperti yang saya jelaskan tadi mulai nasional sampai tingkat kecil RT RW itu akan punya data nanti data keluarga dari siklus kehidupan dasar sampai lansia misalnya seperti juga Pak Pak, aku jelaskan tadi balita ada beberapa orang di RT RW setempat juga secara nasional ini bisa diukur demikian juga remaja ada berapa remaja ada berapa keluarga dengan anak remaja ada berapa keluarga dengan pus pasangan usia subur ada berapa keluarga dengan Malaysia jadi setiap tumbuh kembang ini akan terukur dalam bentuk keluarga pada berbagai tataran atau level pemerintahan nasional terukur provinsi terukur kebobatan kota terukur kecamatan desa sampai RT RW jadi kita akan punya data mikro yang sangat lengkap by name by address misalnya untuk ini penting by name by address by name by address untuk kasus stunting misalnya kita akan lacak sepanjang tahun dimana keluarga stunting siapa kepala keluarganya dimana posisi rumahnya ini akan menjadi pembinaan kita terus menerus pendekatan kita terus menerus sehingga memang diharapkan pada tahun 2024 kita bisa menekan sampai 14% caratan untuk provinsi Jambi sementara kita masih punya data yang berlaku secara provinsial itu ada 22% anak-anak yang kita anggap stunting di seluruh provinsi Jambi nah ini harus kita tekan sampai 14% baik pak ini saya juga pernah dengar ada program bangga kencana nah ini apa ini pak ini kita kaitkan dengan pandemi juga nih pak hari keluarga nasional bangga kencana ada pandemi pula ini gimana pak ini makin menarik pernaiannya pak jadi ada kesempatan BKM untuk mengkomunikasikan apa sesungguhnya yang kita lakukan di BKKBN sekarang bangga kencana adalah pembangunan keluarga esensinya seperti itu tadi seluruh siklus kehidupan manusia itu akan menjadi objek sekaligus subjek pembangunan keluarga itu sendiri kemudian pengendalian penduduk dan pada akhirnya adalah memang core inti dari BKKBN adalah pelayanan keluarga berencana itu sendiri namun ketiga hal tersebut pembangunan keluarga pengendalian kependudukan dan pelayanan keluarga berencana itu sendiri sebagai bahagian terkecil dari core yang sangat esensi itu harus tetap terlaksana sehingga kita harapkan keluarga-keluarga Indonesia menjadi keluarga hebat di suatu hari oke saya ke Ibu Ira Ibu Ira kita bicara tentang stunting ya karena ini kita udah dari tadi kita ngobrol stunting karena ini penting sekali untuk anak ke depan seperti apa untuk DPPKB sendiri sosialisasi terkait stunting ke masyarakat ini DPPKB udah melakukan apa aja Ibu ditambah lagi 2021 mungkin punya gebrakan baru gimana Ibu? iya terima kasih jadi untuk 2021 ini kegiatan kita nanti ada yang namanya edukasi pencegahan stunting pada remaja kemudian oh berarti ini ya kaitan sama Ibi ya betul jadi berkaitan nanti oke kemudian dengan juga balita yang akan juga direvitalisasi di posyandu holistik terintegrasi jadi dari mulai awal tahun 2021 ini kami sudah mendapatkan izin dari gugus tugas COVID-19 kota Jambi bahwa posyandu yang ada di seluruh di kota Jambi itu bisa melaksanakan kegiatan pelayanan dari meja 1 sampai ke pelayanan ke 5 itu dengan izin dan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 nah oke ini menarik tadi dari BKKBN udah open dari tanggal 1 sampai nanti akan terus ini posyandu dihidupkan nah artinya kan untuk tenaga-tenaganya sendiri Ibu ini artinya kan prokesnya ini edukasinya seperti apa Ibu? untuk PPKB kami memiliki petugas lapangan keluarga berencana jadi kader IMP pun kami aktifkan jadi semua petugas lapangan lini lapangan yang ada di kota Jambi ini mengedukasi masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Pak dan alhamdulillah sejauh ini kerjasama kami dari PPKB dengan dinas kesehatan dan puskesmas-puskesmas yang ada di kota Jambi untuk kegiatan posyandu itu kita bahkan mendapatkan daftar pelaksanaan kegiatan tersebut dan dipantau oleh petugas lapangan kami apakah posyandu tersebut berjalan dengan baik oke kemudian deteksi dini itulah yang sedang kami laksanakan oke baik saya ke Ibu Dini baik Ibu Dini jadi saya ingin tahu nih Ibu Dini ini kalau Ibu Dini ini saya ingin lebih teknis lebih teknis aja Ibu Dini kalau seandainya ini saya sebagai orang tua saya ingin tahu ini ternyata anak saya ini stunting nih nah sementara saya bukan orang medis saya secara ilmu gizi saya gak dapat tapi secara kasat mata saya melihat anak saya ini kayaknya ada problem nah ini gimana Bu cara mendeteksi ya cara mendeteksi anak kita stunting atau tidak itu bisa dengan mengukur tinggi badannya dibandingkan dengan umur jadi kalau kan kita biasanya di ibu-ibu itu yang punya balita itu punya namanya KMS kartu menuju sehat jadi di dalam KMS itu sudah ada sudah ada indikator warna warnanya itu ada yang kuning merah sama hijau nah disitu sudah ada tanda-tandanya anak ini stunting atau tidak nah sekarang saya akan kaitkan ini masalah teknis ini menarik sekali nih Pak Wawako bagaimana dengan mereka yang secara keturunan artinya kan kita bukan masalah gizi dia bagus atau gimana tetapi secara keturunan memang dia ternyata tidak seperti ukuran yang biasa nah ini gimana nih secara orang tua pun saya juga was-was gimana ibu jadi kalau untuk keturunan ya Pak Dendi itu sebenarnya sudah ilmu lama ilmu lama jadi ilmu yang terbaru penelitian penelitian terkini itu tidak ada lagi faktor keturunan tadi atau faktor genetik itu hanya 1-2% selebihnya adalah tadi pola asumakan kemudian kemudian pemahaman dari masa usia remaja itu sangat penting sekali remaja ini paham gak terhadap informasi-informasi gizi karena remaja ini akan menjadi calon ibu calon ibu yang akan melahirkan generasi-generasi yang sehat dan berprestasi tadi nah Budi ini ini menarik tadi ada saya dapat kalimat begini kalau kita bicara stunting kan berarti konsekuensinya dari masalah gizi nah ada krusial itu bahwa anak ini di seribu hari pertama kehidupan ini boleh dibilang kita sebagai orang tua harus apa ya hati-hati nanya gimana ibu jadi seribu hpk itu dimilai mulai dari terdeteksinya kehamilan kehamilan sampai usia 2 tahun jadi ini yang dikatakan dengan masa emas golden egg itu yang dikatakan dengan seribu hpk memang sangat penting karena ini sebagai faktor penentu mulai dari usia kehamilan ini adalah faktor penentu yang akan melahirkan bayi yang seperti apa bayi yang BBLRK atau bayi yang memiliki tinggi badan yang kurang dari 48 cm seperti itu nah jadi anak-anak yang BBLR dan anak-anak yang tinggi badannya kurang dari standar ini akan menjadi pemicu pemicu untuk generasi-generasi yang stunting ini menarik ini kan kasusnya anak lahir tunggal normal sekarang pertanyaan saya bagaimana dengan mereka yang kembar kalau kembar kan dia otomatis BBLR secara ukuran pun dia tidak akan sepanjang bayi yang sendiri ini menarik ini gimana Ibu itu masalah genetik juga kalau masalah itu dia berbagi 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 kebutuhan kebutuhan gizi ibunya berbagi jadi bisa kita tanggulangi juga sebenarnya dengan mengedukasi ibu tapi mendeteksi adanya kehamilan kembar itu biasanya usia 5 bulan ke atas biasanya jadi di usia itu kita mengedukasi bisa menjadi PR berat orang tua untuk mengejar BBLR itu seperti ukuran bayi normal benar saya ke Ibi untuk Ibi sendiri mengedukasi orang tua yang saya kaitkan dengan pertanyaan saya tadi gimana Ibu kalau dari Ibi kalau dari Ibi sendiri itu seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Dini tadi itu ada seribu hari pertama kehidupan itu dimulai dari kehamilan sampai bayi anak berusia 2 tahun jadi intinya itu tetap juga kami memberikan pelayanan memberikan pelayanan itu tentunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan antenatal care tadi yang terpadu sekarang di puskesmas itu sudah ada pelayanan antenatal care terpadu selanjutnya kita menyarankan ke seluruh bahwa seluruh persalinan itu harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan harus di fasilitas pelayanan kesehatan jadi tidak boleh lagi di rumah-rumah jadi harus di pelayanan itu yang harus kita ini kan selanjutnya itu memberikan makanan tambahan makanan tambahan makanan tambahan ini oke baik dari untuk ketua PDIB Profsi Jambi sendiri kita berkaitan dengan hari keluarga nasional ke-28 artinya saya ingin tahu dari PDIB sendiri untuk ke pusat sendiri termasuk untuk ke pemerintah kota Jambi disini juga sudah ada dari kepala perwakilan BKKBN punya harapan apa untuk mencegah stunting ini karena kami dari IBI ini pemberi pelayanan jadi kami mengharapkan kepada pemerintah daerah melalui hari ini Pak Wawako bisa meningkatkan perpanjangan pusat ada dari BKKBN Pak kepala perwakilan itu juga kami mohon nanti peningkatan SDM SDM kita kan ASN kita kan tersebar di seluruh ya jadi salah satunya untuk meningkatkan SDM kita dari sudut pendidikan karena nanti di pendidikan itu ada mengupdate pengetahuan ada update juga kompotensi dan keterampilan itu yang kami harapkan sehingga karena memang ini yang memberikan pelayanan langsung berhubungan dengan ibu dan bayi itu adalah seluruh anggota IBI kami jadi kami himbaw juga melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu kalau ada anggota IBI yang pengen meningkatkan pendidikan diberi izin diberi izin diberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya itu yang dari ini nya baik saya ke Pak Wawako Pak Wawako saya boleh gak ngomong begini Pak Wawako ini menarik karena hari keluarga nasional ke 28 saya akan kaitkan juga dengan stunting karena ini tema kita menarik ini keluarga keren juga stunting ya betul stunting itu kan bisa menjadi masalah penting karena salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan kemudian dari stunting itu juga kita bisa tahu kualitas untuk SDM ke depan nah ini kan tentunya nanti akan mempengaruhi suatu negara itu kalau bahasa saya nah artinya ini seperti apa Pak saya boleh gak ngomong seperti itu boleh dong itu harus justru bahwa supaya kita semua semua sektor semua yang berperan stakeholders yang ada di kota Jambi khususnya untuk memperhatikan masalah stunting ini karena betul Pak Dendita dibawa stunting itu salah satu indikator dari kualitas pelayanan kesehatan betul karena itu usia-usia sensitif itu termasuk indikator di dalamnya angka kematian bayi kematian ibu kemudian gizi usia harapan hidup itu indikator indikator yang sensitif dalam hal melihat kualitas pelayanan kesehatan secara umum kemudian yang kedua memang sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa ini karena begitu besar dampak stunting terhadap kualitas generasi muda kita ke depan oleh karena itu ini menjadi perhatian dan sekali lagi bahwa stunting itu bukan hanya permasalahan gizi ansih tetapi sebuah intervensi yang perlu dilakukan secara bersama-sama oleh karena itu kami di pemerintah kota Jambi melalui surat keputusan wali kota nomor 94 secara spesifik itu menugaskan semua OPD yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung misalnya stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan kalau lingkungannya bersih angka kejadian penyakit infeksi menurun maka kesehatannya meningkat keluarga itu kepala keluarganya menjadi produktif bisa bekerja menghasilkan uang untuk belanja pangan jadi dinas lingkungan hidup berperan sekali tata kelola sampah pengelolaan limba makanya pemerintah kota Jambi concern juga di bidang itu karena nanti akan berhubungan baik langsung maupun tidak langsung kemudian juga misalnya tadi dinas pendidikan ada UKS usaha kesehatan sekolah ada pemberian makanan tambahan ada pengukuran antropometrik secara rutin anak-anak sekolah kita ditimbang setiap 3 bulan petugas fiskesmas datang diukur tingginya diperiksa kesehatan dan sebagainya jadi memang stunting ini hanya salah satu indikator sesungguhnya tetapi ini adalah ekses yang harus kita cari adalah akar masalahnya kemudian kita lakukan intervensi jangan sampai nunggu stunting nah itulah peran keluarga jangan sampai nunggu stunting jadi kita intervensi itu justru jangan sampai terjadi stunting nah angka stunting yang ada tadi ke depan kita harus turunkan semaksimal mungkin dengan apa kami di pemerintah dengan sebuah surat keputusan kebijakan wali kota meminta saya mengkoordinasikan seluruh OPD terkait kebetulan juga saya dokter jadi saya bisa juga memahami secara teknis kemudian kami minta dinas sehatan PPKB pertanian ketahanan pangan lingkungan hidup dinas pendidikan semua bagian mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencegah stunting nah kalau angka yang ada sekarang ini kan angka kejadian dari berapa tahun yang lalu yang muncul stunting sekarang ini adalah akibat dari kita tidak mengintervensi beberapa tahun yang lalu kita bicara ke depan kita lakukan intervensi sekarang supaya nanti di 2024 stunting saya balikan ke pembicaraan saya berarti stunting ini merupakan masalah penting karena untuk menjadi salah satu indikator perhasilan sebuah negara saya ke Pak Munawa Pak ini saya cerita lucu aja nih Pak kita kan posisi sekarang di milenial tahun 2021 di BKKBN sendiri masih ketemu tidak Pak kan kalau saya dulu sampai sekarang masih orang bilang kalau keluarga berencana itu dua anak cukup dua anak cukup nah sekarang masih ketemu tidak Pak satu keluarga itu anaknya lebih dari estimasi kita anaknya di atas lima di atas tujuh ini di BKKBN sendiri seperti apa Pak iya saya pikir saya pikir itu kan masalah yang terus akan kita hadapi dalam dasar terakhir ya termasuk beberapa tahun ke depan mungkin kasus-kasus orang tua yang melahirkan di atas dua anak itu masih cukup lumrah di masyarakat kita berkali dalam konteks seperti itulah BKKBN masih sangat eksis dan sangat diharapkan perannya dalam rangka mengkomunikasikan ke publik mengedukasi seperti bahasa ibu kepala di BKKBN tadi bahwa bagaimana masyarakat kita sadar bahwa terlalu banyak anak juga penyumbang angka stunting nah ini saya akan kaitkan begini mungkin saya akan kaitkan begini fenomena fenomena stunting kita kaitkan dengan keluarga berencana sendiri karena tadi bapak ingin angkanya bisa turun dan tadi ibu Ira juga sudah mengatakan secara data dari 179 turun menjadi 161 secara angka nah artinya kalau saya kentanyakan kepada Pak Munawar selaku kepala BKKBN kepala perwakilan BKKBN Rukid Jambi kalau seandainya saya mengatakan bahwa fenomena stunting ini ada tidak kaitannya dengan program keluarga berencana gimana Bapak justru sumbangan terbesar stunting ini adalah banyak anak tadi terlalu cepat misalnya sudah punya satu belum berapa tahun sudah punya dua sudah punya tiga dan seterusnya kecepatannya 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 atau dekatnya kebanyakannya banyak keluarganya juga penyumbang angka stunting yang cukup tinggi di samping juga cepat berkeluarga ini yang ibu ketua ibi bilang tadi ketua ibi ibi bahwa anak-anak remaja menikah anak melahirkan anak kita bisa bayangkan anak yang bagaimana yang akan terjadi kemudian adalah juga angka stunting yang meningkat kontribusinya adalah karena terlalu cepat berkeluarga oke terlalu cepat berkeluarga baik saya ke ibu Ira ibu Ira kita kaitkan ini semua dengan tentunya di hari keluarga nasional ke-28 banyak asa banyak harapan nah tentunya untuk di PPKB kota Jambi sendiri pastinya punya harapan di momen harganas ke-28 nanti apa harapan ibu jadi dari DPPKB untuk harganas ke-28 ini kami berharap bahwa seluruh petugas lapangan di lini lapangan itu sukses dalam melaksanakan semua program bangga kencana yang berada di wilayah kerjanya masing-masing dengan meningkatkan kompetensi diri dan dukungan dari kita semua dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga harapan untuk mencapai visi dan misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi salah satunya adalah indikator sasaran dari DPPKB turunnya laju pertumbuhan penduduk Kota Jambi sehingga pelayanan yang telah dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan dan juga DPPKB melalui klinik angso duo dan mobil mobile untuk pelayanan KB keliling itu dihadiri atau diikuti oleh calon akseptor yang lebih banyak lagi sehingga yang tadi Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menyampaikan bahwa jarak kelahiran itu sangat penting sehingga stunting bisa kita tekan mungkin itu paling utama saya ke Ibu Dini artinya kalau kita kaitkan dengan menekan angka stunting tentunya selaku orang yang boleh dibilang bergerak tentang gizi sendiri artinya apa nih yang akan Ibu sampaikan mumpung disini ada Pak Wawako kemudian ada BKKBN kemudian dari Ikatan Bidan ada kemudian DPPKB juga ada tentunya punya harapan untuk menekan angka stunting untuk dari sisi gizinya sendiri gimana Ibu baik Pak Dendi mungkin harapan-harapannya harapan kita bersama mungkin ini angka stunting bisa menurun bahkan mungkin sampai zero ya itu harapan kita bersama kemudian harapan lainnya fasilitas-fasilitas posyandu khususnya posyandu dan UKS mungkin dapat lebih dilengkapi alat-alat pengukuran antropometrinya berat badan tinggi badan dan panjang badan bayi nah seperti itu mungkin dapat dilengkapi sehingga masyarakat datang ke posyandu bukan hanya sekedar nimbang kemudian dapat MPAC atau PMT kemudian dapat vitamin atau imunisasi kemudian pulang tapi tidak ada edukasi di situ karena biasanya di lapangan itu kita temukan tidak adanya alat untuk mengukur tinggi badan dan panjang badan bayi di posyandu kemudian harapan-harapan lainnya dapat meningkatkan komunitas-komunitas remaja mungkin dari BKKBN sudah ada generasi berencana ya Bu ya dapat meningkatkan pemahaman komunitas remaja itu terhadap gizi dan kesehatan karena di kami juga visi dan keunggulan dari program studi gizi istikas beturahim ini unggul di bidang gizi remaja seperti itu jadi mungkin kita bisa saling berkolaborasi atau mungkin dapat mengedukasi masyarakat dan remaja untuk menekat angka stunting kemudian yang terakhir support ya jangan nanti banyak PR Pak Bawaku support mungkin support dari pemerintah terkait dengan produk inovasi pangan yang berbasis penelitian jadi kita dapat meningkatkan produk-produk inovasi pangan dari produk lokal Jambi ini mungkin kita bisa mengangkat ini menjadi daya perekonomian yang tinggi mungkin dari produk tersebut dan juga bisa untuk mengelola UMKM UMKM yang ada di sekitar pemerintah kemudian dapat digunakan produk tersebut untuk PMT atau MPAC seperti itu Pak Dendi baik saya ke Pak Wawaku Pak Wawaku ini job aja job job yang berkembang di masyarakat kita pandemi dari awal Maret 2020 dan sampai sekarang boleh dibilang kita ya boleh dibilang untuk beraktivitas di luar ngerem sehingga ayah bunda banyak di rumah nah ini saya akan kaitkan dengan keluarga berencana job yang berkembang nanti bakal ada ledakan penduduk karena kita banyak di rumah nah ini gimana nih rasa optimis Bapak bahwa laju penduduk ini bisa kita tekan sementara pandemi orang tua lebih banyak di rumah ini gimana Pak ini berkembang seperti itu ya betul memang terutama di awal-awal Maret Maret April Mei ketika pandemi Covid pertama kali diumumkan termasuk juga di Jambi mulai ditemukan kasus tingkat ketakutan kita sangat tinggi karena kita belum paham betul tentang virus itu gimana cara penularannya penanganannya dan sebagainya nah di awal-awal itu memang termasuk juga pelayanan di bidang keluarga berencana saya monitor angka kunjungan di bus kesmas di rumah sakit itu sangat turun sekarang ya sangat turun oleh karena itu ketika itu kita mengeluarkan sebuah kebijakan relaksasi di bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan setelah tiga bulan kita pantau kondisi pandemi bisa kita atasi mulai stabil maka kita mengeluarkan kondisi relaksasi termasuk di dalamnya adalah meminta seluruh petugas KB kembali aktif kemudian juga dinas kesehatan juga mulai turun karena memang penggunaan akseptor KB juga menurun nah ini dampak ya di rumah KB-nya tapi kan hasilnya nanti kita akan lihat karena kan produksi di bulan Maret itu kan sembilan bulan lagi nanti makanya nanti saya sudah asistensi dengan dinas PPKB bahwa ada dua indikator utamanya tadi satu lanjut pertemuan petunduk yang kedua meningkatkan kesejahteraan keluarga itu tugas utama Ibu Ira nah laju pertemuan petunduk kita di tahun 2020 kemarin sudah berhasil kita menekan itu dan kita terbaik malah di Provinsi Jambi Alhamdulillah nah tinggal tahun ini kan produknya dari kejadian pandemi tadi tetapi intervensi yang cepat kami lakukan termasuk pelayanan KB gratis dari persiapan alat kontrasepsi karena memang ini ada hubungannya juga dengan kemampuan ekonomi jadi di tengah pandemi itu kan terjadi penduruan pertumbuhan ekonomi penghasilan daya beli masyarakat turun maka kita gencarkan juga pemberian alat kontrasepsi gratis melalui pusat-pusat fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di kota Jambi termasuk mobile pelayanan mobile KB yang terus turun ke kelurahan-kelurahan oke ya ke lapangan di setiap event bahkan ada hari ulang tahun lurah, camat ada hari ulang tahun bank apapun pokoknya kalau ada yang minta mobil kita turun bersama pelayanan karena apa? karena kita memahami betul resiko tadi kegagalan terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya juga menjadi sumbang sih terjadinya peningkatan angka stunting itu Pak Dennyi saya silahkan ke Pak Bunawar karena ini menarik ini ini bakal menjadi sesuatu yang boleh dibilang karena ini bisa iya bisa tidak gitu gimana Bapak untuk laju pertumbuhan penduduk nantinya karena kata pandemi banyak di rumah iya makanya ada berbagai strategi salah satunya adalah kita besar-besaran seperti harapan Pak Wawaku tadi bahwa di masyarakat kita turun memberikan pelayanan terutama untuk pemilihan metode kontrasepsi contohnya untuk kejadian seperti ini adalah dengan MKJP metode kontrasepsi jangka panjang itu kan tidak menuntut keluarga atau ibu untuk datang setiap saat ke pos-pos pelayanan dengan metode kontrasepsi jangka panjang itu kan ada jangka waktu tertentu yang cukup efesien di samping memang yang sifatnya istan seperti pil dan kondom juga kita ketersediaan di pasker-pasker itu cukup tersedia dan masyarakat boleh mengakses kapan saja dan tidak terlalu berisiko terhadap pandemi oke Bapak singkat saja singkat saja satu menit apa harapan Bapak ke depan terhadap pelaksanaan hari keluarga nasional ke-28 tingkat profisi di Kota Jambi harapan Bapak semoga saja rangkaian kegiatan harganas ini juga sekaligus bisa menutupi kekurangan pelayanan selama ini di masyarakat karena situasi pandemi Bapak saya kasih waktu sekitar satu menit silakan terkait dengan hari keluarga nasional kita ingin tahu inovasi dan harapan ke depan dan tentunya kita juga berharap nanti kasus stunting di Kota Jambi ini turun dan mudah-mudahan seperti kata Ibu Dini zero gimana Bapak? ya di momentum harganas yang ke-28 ini tentu pemerintah Kota Jambi mengajak dimulai dari keluarga seluruh keluarga yang ada di Kota Jambi untuk sama-sama menyadari ada risiko terhadap munculnya angka-angka stunting apalagi di tengah pandemi daya beli masyarakat turun ketersediaan pangan juga berkurang dan lain sebagainya ini harus segera kita antisipasi dan di momentum harganas ini juga kita sekaligus menyampaikan kepada seluruh RT bahwa posyandu kita sudah mulai buka dengan protokol kesehatan ini penting monitoring terhadap pertumbuhan dari anak-anak kita dimulai dari keluarga tingkat RT tingkat kelurahan kecamatan sampai dengan tingkat kota ada surat keputusan khusus dari Pak Wali Kota pada kita semua untuk menjalankan peran masing-masing supaya kita terbebas dari stunting keluarga kita menjadi keluarga yang keren untuk ASI sendiri Pak karena kan ASI juga memperbarui tubuh kembang anak gimana Pak? ya kita terus mendorong untuk pemberian ASI eksklusif kepada ibu-ibu muda yang baru melahirkan 0 sampai 6 bulan dilanjutkan sampai dengan 2 tahun kalau memungkinkan disertai dengan pendamping ASI tentunya setelah 6 bulan ini penting ASI eksklusif ini karena ini juga menyangkut terhadap gizi bagi anak-anak kita khususnya Balita ya oke oke baik terima kasih bapak wakil ini menarik sekali karena kalau kita bicara stunting ini keterkaitan dengan SDM sebuah negara bagaimana negara bisa menjadi lebih baik ketika masyarakatnya anak-anaknya terbebas dari stunting ini luar biasa dan tentunya banyak harapan dari kita semua warga kota Jambi kita berharap tadi seperti apa yang diutarakan oleh salah satu narasumber kita jika bisa kita optimis tentunya stunting di kota Jambi ini di provinsi Jambi ini kalau bisa angkanya zero itu harapan kita ke depan baik ucapan rasa terima kasih kami Pak Wawako sudah hadir di studio kemudian kepala perwakilan BKKBN provinsi Jambi terima kasih kemudian ibu kepala DPPKB kota Jambi terima kasih dari ketua program studi ilmu bisnis tiket baik itu rahim terima kasih dan juga ketua PDIB ikatan bidan Indonesia provinsi Jambi terima kasih sudah hadir dan pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara talkshow eksklusif harganas ke 28 tingkat provinsi Jambi di kota Jambi sebelum kita menyudahi saya ingin semuanya bareng-bareng ketika saya bilang salam BKKBN Bapak Ibu bilang berencana itu keren oke kita semuanya salam BKKBN berencana itu keren baik terima kasih buat semuanya hadirin dan juga pemirsa terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan ini semoga bermanfaat selamat sore sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati